Intro Kita tahu beton atau conrete merupakan bahan baku penting untuk konstruksi. Seringkali bahan yang diperlukan untuk konstruksi itu perlu diaduk secara manusia sehingga menimbulkan banyak debu, dan menghabiskan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, seorang pria berusia 52 tahun yang bernama Chai Xiaomin berhasil menemukan sejenis material baru yaitu karpet semen. Pabila dilihat sekilas memang terlihat seperti karpet biasa. Akan tapi setelah disiram dengan air, karpet ini akan segera menjadi lapisan beton yang keras. Material yang unik ini bisa dipasang dengan mudah dan memiliki ketangguhan seperti tekstil, baik digantung secara vertikal, juga bisa menjadi alas di selokan. Karpet semen ini juga memiliki sifat tahan air yang sangat baik. Dan yang terpenting, penggunaan material baru ini, mampu menghemat 90% bahan tradisional, dan lebih mempersingkat 60% waktu pelaksanaan proyek. Selain itu karpet ini juga bisa dipotong sesuai ukuran dan uniknya, berat karpet ini hanya 15 kg per meter persegi. Saat ini karpet semennya juga dibeli secara besar-besaran oleh Amerika Serikat, Kanada serta negara-negara lain. Terima kasih telah menonton!